Mana mana? Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD buka suara usai proses pemungutan suara pemilihan Presiden Pilpres 2024 digelar. Ia mengatakan apapun hasil Pilpres 2024, ia akan tetap terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan di Indonesia. Saat ditemui di Jakarta Sabtu 17 Februari, Mahfud menyampaikan gerakan masyarakat sipil dan sifitas akademika adalah salah satu sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi, dan pemilu adalah salah satu ekspresi demokrasi. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah, tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD tercatat pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu pada perkara sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.